Halo halo guys, balik lagi di wukabi show kita akan menunjukkan lagi pertualangan kita di bakso simulator ini dan saya sudah farming kemarin ya sekarang kita ada duit nih, ada 200 juta sama 637 saya juga ada belajar yang lain yang lain juga untuk naikin speed udah grinding dulu ini, soalnya kita kan butuhin 75 juta kan sama ini orang jadi, kita bayar dulu sama ini buat membantu ini, geng bad angel banyak juga ya duit lo pengusaha bakso terbaik emang gak main-main waduh, sebenarnya ini saat yang tepat buat gue kabur tapi dilihat dari duit lo, siapa tau kita bisa kerja sama lagi ke depannya yaudah, mana sini, jelasin rencananya dan apa yang harus gue lakuin oke, gue udah ngerti semuanya sekarang mana pakaian si husur itu lah, lo belum mana pakaiannya? sana cari dulu pakaiannya yaudah, temui gue di tempat pertama kali kita ketemu ketemu, itu pun kalau lo masih inget, hahaha pertama kali kita ketemu dimana guys? dimana tuh? tempat pertama kali ketemu sama itu orang di pinggirnya ini kali? aduh, nyari baju lagi ya oh, enggak-enggak kita nunggu pagi, eh ada nih malam-malam malam langsung aja, kita cari, tunggu dia dulu dimana tapi itu? kita ketemu dia dimana pertama kali? di tempat kantor warli kota? atau disini? disini? disini kita bertemu kamu nih di tempat indigo ini oke, dimana nih? si husur, eh, si ini si keras keras? oh, ini dia, si keras halo, keras woy, gimana? apakah semuanya lancar? jadi lo udah berhasil bebasin penipu itu dan sekarang dia butuh pakaian husur terakhir, setelah berpisah gue ketemu pakaiannya dia di jalan anggota geng gue emang kalau ketangkep orang pasti diteranjangin orangnya waduh pakaian husur gue sembunyi di daerah belakang supermarket lo cari aja disana oke itu dong, kita kasih tau walaupun gak dikasih tanda kan paling ada dikasih clue gitu nah, ini nih oke terus, kita nunggu apa lagi? nunggu malam ini juga kita cari dia itu si penipu itu dimana ya? pertama kali kita ketemu dia kalau gak salah sih, di sebelah sini atau di sebelah sini, sebentar atau di gang ini kali aduh kok mentah lagi nah, bener kan disini hei, macet si kejam lama bener baru gue mau cabut duluan, mana bajunya? lama-lama gue bakal ditangkap pake baju napi gini oke, sebentar gue ganti pakein dulu waduh, berubah dia jadi husur woy, ngapain lo disini? mau gue palak gimana? oke, gak penyamaran gue mulai sekarang panggil gue husur yaudah yuk ke tempat geng orang ini gila kita mau jebak orang ini kayaknya oke, tempat gengnya dimana? kita ikutin aja dia ya good apple sama bad angel semoga aja gak butuh duit lagi banyak banget nanti butuh duitnya eh, kenapa dong? oh, kirain apaan nah, toko kita gak usah dijagain paling ada pocong nanti pocong itu susah banget keluarnya saya masih berapa itu? oh, gak keluar disini questnya oke, ini dia questnya nanti aja lah pocong itu saya cicilin pas lagi grinding aja oke woy, dari mana aja loh? gue cariin kemana-mana kagak ada dan gak ada kabar sama sekali hehehe, sorry bos gue gak enak badan jadi gue tidur mulu tapi gue udah sembuh sekarang jadi gak usah khawatir bos otak lu kemana sih? yaudah kira gue kira gue udah kira lu diculik sorry jelek banget ya sih gue kira lu udah diculik nah, itu bener guys anggota geng sebelah hampir aja kita nyerang geng bad angel demi selamatin lu yaudah, beruang ayo bos sesar nungguin yang kemarin tulisannya sesar sekarang sesar yang mana yang bener sih? kan itu arti bosnya tuh dibalik kalau namanya tuh rasis jadinya oke, kita nunggu besok pagi saya melihat toko lu ada pocong gak? kalau gak ada pocong kita langsung tidur kita nunggu besok kenapa ya lu? gak mau nunggu yaudah saya santai aja kalau sekarang lah AFK juga dapet sendiri duitnya ayo ayo jangan lari cepet-cepet ayo oke udah kita gak usah deh biarin aja kita tinggal tidur aja yuk kita kerjain questnya aja soalnya duit kita udah banyak ini sekarang duit paling cuma untuk upgrade doang jadinya yaudahlah nanti aja kalau temen kalau nyari duit butuh duit atau gimana nanti saya grinding dulu kan bisa aman ini aja masih sisa 161 juta kok SP kita juga banyak nah ini kita tidur aja oke oke kalau itu ini gak pernah keluar loh dispenser saya takkan gak pernah keluar apapun ini juga gak nih gak pernah keluar apapun gak bisa oh ini gak bisa gak keluar loh ini banget gak keluar lagi si color aduh saya masih penasaran itu dispenser keluarnya apa disitu saya mau yang beli ada beli itu juga nanti kan kulkasnya si alien itu mau beli itu juga nanti deh langsung saya koleksi langsung di rumah aja halo keras oh gimana semuanya lancar penipunya udah sama udah sama mereka baiklah semoga dia bisa menjalankan perannya dengan baik oke udah janji sama anggota gue disini sebentar lagi mereka bakal datang bawa musur semoga aja mereka mau dengerin saran gue sebentar lagi mereka sampai siapa nih anggotannya oh ini nih siapa nih siapa lu licik si kicil boy siapa orang baru ini gak penting yang penting adalah kenapa lu pada semua bertindak tanpa pikir panjang dia udah bilang berkali-kali kita gak boleh gegabah geng sebelah punya senjata yang berbahaya haha lu pikir kita takut ini semua terjadi karena mereka duluan yang macem-macem gue cuman ikut kata bos nyamperin si usur buat dia tanggung jawab atas tindakannya eh tapi dia gak mau ngaku dia pelaku pelakunya ya bos pasti emosi lah yaudah kita bawa ke markas biar dia buka mulut tapi tetep aja si usur kagak mau ngaku atas perbuatannya aduh kalian ini emang gak jelas yaudah mana sekarang si usur sedang aja dia sama si bos siapa bosnya what the heck hulu waduh itu kayak sesar waduh afro kasar ya ampun satu lagi capek oh gak ada si kas alien ini kayaknya alien deh boy bos yo eh tasak sebaiknya lo balikin usur sekarang sebelum semua makin kacau gue gak bakal balikin nih bocah sebelum dia ngaku bahwa dia yang bunuh adik gue waduh oh ini si usur ini udah gue bilang gue gak pernah bunuh siapa-siapa please lepasin gue gue janji gak bakal macem-macem lagi sama kalian terus aja bohong gue udah dikasih tau sama beberapa alien dan ciri-ciri lo sesuai dengan sama deskripsi pembunuh adik gue oh jangan-jangan si sesar ini soalnya sama karena rambutnya kuding mereka semua bilang laki-laki berambut pirang dari geng good devil yang menyambut nyambut nawah adik gue tersayang kan bener kan mending aku aja lah gak usah bohong lagi jangan bikin bos gue tambah marah bukan gue bukan gak mau bukannya gak mau ngaku tapi emang bukan gue yaudah gini deh kalau bukan lu siapa lagi mungkin bos sesar gue denger dia ceritanya dia benci sama alien sesar siapa dia lebih penting gue bisa cari dia dimana bos sesar itu salah satu petinggi di geng gue gue gak tau sekarang dia dimana ya kan kalian berdua itu nyulik ngasal tapi tanpa bukti jangan-jangan emang bukan orang ini kan yaudah kalau gitu gue mau cek orang yang bernama sesar ini kicil lo ikutin kata sarek siap bos aduh yaudahlah kalau emang sesar lo balikin usur ya kicil lo pantau orang yang botak dari good devil gue pantau cewek pirang dari geng mereka oke ini ada kesalahpahaman lagi kayaknya kita balik dulu itu tukang bakso udah teriak-teriak gas kurang gas kurang katanya lo dimana sih ngurusin kagak nah tuh kita lagi cutscene nah tuh keluar mulu gas kurang kabur semua itu pelanggan masih habis ini aduh 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 dua tiga empat lima enam tujuh lapan oke cepet ayo ayo masak lagi ada yang kabur udah gak apa-apa oke masih sekali lagi ini yang lain gimana oh nyabis coy eh kita tekan dulu katanya wah 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 ah dah gimana turun gak ini turun biar aja gak apa-apa mau gimana lagi kan oke kita taruh satu lagi terus kita lihat kues kita oh di siang gimana tuh dari siang hari rupanya kirain di malam hari kalau malam hari kita skip lagi gimana wah ada dua disini gila saya farming AF Kang gak sadar semuanya gimana itu gimana dia berat oh ini dia hai hai tempatan gue belum lihat anggota good devil yang lain tapi siapa tau mereka juga megang senjata mending lu kasih tau rasak sama kicil mengenai ini si rasak gue gak tau dimana tapi tadi gue ketemu kicil dan dia bilang mau ketemu sama lo malam ini di tempat kita nemuin topi husur topi husur di belakang situ katanya ada yang dibicarakan gak tau juga gue yaudah gue coba ambil senjatanya si cewek good devil gue yakin ada saat dia lengah dan gue bisa ambil senjatanya toakan gue hati sarek si sarek demi gak mau perang sama geng lain menghindari geng dia menggunakan segala cara untuk menghindari perang kita bawa micin dulu soalnya itu perlu micin nanti balik 45678 kita nunggu quest malem berarti kita skip kembang api aja oke udah malem sekarang sudah main kembang api kita ketemu topi husur topi husur itu di sebelah sini eh darah eh kayaknya topi sama darah saya lupa juga bukan nih pasang saya disini atau belum datang aja kali tutut 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 ini gambarnya gimana oh bukan dimana ini orang oh ini baru datang dia si good devil peringatan quest ini menyebabkan barang-barang di area ini akan menghilang tolong pindahkan barangmu ke tempat lain oh gak ada gak ada barang disini oke oh jadi ini orangnya berani-beraninya lo kirim sorot nantengin gue buat satu lawan satu hah hah teman-teman kemarin gue bilang gue gak suka keributan lo jadi berani nanteng gue sebenarnya gue bohong mengenai gak suka keributan gue orang yang paling suka keributan sini lo gue hajar waduh kenapa hilang ambil duit dulu dia gila ini maling waduh super saya dia waduh 1 juta 1 juta yaudah kita tabok gila berapa banyak diambil duit kita waduh kenapa tuh waduh siapa ini siapa ini boy ternyata bisa menang lo sorry ya gue maaf hati lo sebenarnya hehehe sili cik gue pertama mau kalian berantem lo nanti setelah dia capek baru gue hajar dia eh ternyata lo jago juga eh ngomong lo tau keadaan sarek gimana nih gue belum liat dia sama sekali jangan dia kenapa kenapa biar gue urusin si botak nih lo pergi aja sama sarek waduh kita tapi duit saya berapa tinggal bullshit banyak pak diambil ini kurang ajar oke dimana nih nyari nyari sisa sarek sarek situ dimana rek rek belum spawn atau gimana oke kita liat micin sambil nunggu dia spawn kan micin kita oke bisu mau beli tahu dulu pantas aja peringatan tadi duit sekali mukul maling duit gimana itu lifesteal duit oh itu eh yaudah kita ngobrol woy dari tadi gue nungguin lu nih nyamar aja udah sulit ini gue dikasih kerjaan lain ada cewek dari bad angel berantem sama kiris dari good devil jadi awalnya gue lagi jalan di belakangnya kiris tiba-tiba gue ditarik dari belakang dan ada cewek bad angel ada pocong titip pesan ke gue buat lu dia bilang temuin gue di tempat dimana lu ketemu baju usur habis ngomong itu dia langsung dorong gue jauh dan langsung lari nendang kiris habis itu dia lari hampir senjatanya gue gak tau itu senjata buat apa yang pasti gue gak mau ikut campur lagi gue dibayar untuk menipu bukan berantem jadi gue cabut dulu aduh ketemu ketemu lagi nih kenapa nih mau ketemu kita semua nih ini malam atau siang tapi sama aja malam sama siang kita nganterin micin dulu ngambil pocongnya baru itu ini udah pocong nih kita pocongnya udah ngangguin itu udah nunggu oke kita nantar dulu kita ambil oke 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 ini pocong ini chancenya keluarnya lama banget hop kawan entah berapa lagi itu saya gak tau pokoknya nanti selesai sendiri baju shihushur belakang sini dong atau oh baju shihushur sebelah sini bajunya di sebelah sini guys hop bah apa nih gue berhasil ngambil senjata good devil dan sekarang gue lagi sembunyi gue gak tau cara pake senjata ini jadi gue mau lu pegang senjatanya gue gak tau kalau kalau gue bisa menang lawan dia yang pasti gue bakal taro senjata ini tempat yang kita berdua aja yang tau senjata ini gue percayain ke lu jadi jaga baik-baik saat lu baca surat ini kemungkinan besar gue lagi lagi lawan si kiris di tempat yang jauh gue belum tentu menang jadi biar aman tolong kasih senjata ini ke rasak mungkin dia tau cara pakenya waduh si kiris berkorban guys mana itu mana sih rasak rasak mau ketemu dimana oh ini nih peringatan gue sini menyebabkan barang-barang di area ini akan menghilang tolong pindahkan barang-barangmu ke tempat lain udah langsung aja oh ini teman-teman si kesarnya beku hahaha dasar alien bodoh inilah kenapa kaum lu lebih rendah daripada para manusia katanya mau balas dendam buat adik tersayang aduh siapa namanya nachos natos ah gak penting lagian sebentar lagi lu bakal nyusul adik lu hahaha eh lu kan yang kemarin dipalak husur sabar lu kenapa ada senjata kiris oke ada yang mau jadi es juga ya waduh kita rupanya makan bakso dia ini bener gak kita nih nembak ini makan bakso dia guys waduh oh bukan taruh nembak dia boy ayo sini gila maling duit gimana nih perang gini ayo aduh kok muter sini gila malingnya SP juga abis duit kita nah kok gitu waduh kenapa musuh mentah-mentah sih waduh kita abis duit saya harus farming lagi gini gara-gara ini oh kayaknya harus ada ini nih waduh gimana nih ngelawannya nih oh kita kurangin dulu kita kurangin darah dia kan pas dia batu baru ya baru kita lawan ya kan tinggalin darahnya sedikit aja ini 1 2 nah udah tinggal 1 lagi baru kita tembak dia nah aduh oke tembak balik lagi dong oke kita coba disini itu kita jangan perang disini surang banget sambil makan tembakan ini orang tembak 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 nah harus barengan gila rugi banyak banget kita ini dia maling 1 juta 1 juta bos waduh pisau apa ini adiknya jangan kakak adiknya ngasih tau jangan jangan ini lo buka portal dong kayak pit lord aja ini pasti cesar harusnya lo bunuh gue saat lo bisa waduh eh siapa lagi tuh ada yang ambil senjatanya lagi rasak ah sabar apa si hp naif halo perkenalkan nama nama aku fian aku adalah teman napos si sopan ya ampun aku kesini untuk membuat cesar membayar atas semua yang telah dia perbuat ha teman napos adiknya ini teman adiknya iya benar napos adalah teman aku napos yang menginspirasi aku untuk menjadi lebih kuat dan lebih berani napos yang menyelamatkan aku dari cesar napos yang mengajarkan aku kalau kita semua baik alien maupun manusia bisa tinggal satu planet yang indah ini napos yang mengorbankan nyawanya untuk menolong manusia yang tidak berguna seperti aku ini tanpa napos aku sudah pasti ngikut geng good devil sudah pasti aku merampas memaksa dan melukai warga-warga biasa setiap hari paman napos pernah bilang kalau napos itu memiliki kakak makanya saat pergi di berbagai kota untuk mencari kakaknya sambil mencari cesar juga tidak aku sangkannya kalian berdua di satu kota ini hah lu kenal paman gue aduh gue gak bisa ngomong apa-apa lagi saya berterima kasih banyak kalau udah mau temenan sama napos dan juga nyelamatin hidup gue tidak tidak aku yang seharusnya berterima kasih sama kamu karena telah menjaga napos saat dia masih kecil dan aku juga ingin meminta maaf karena aku tidak bisa menyelamatkan napos kejadian napos pergi itu tidak akan kulupakan dan akan kususali selama hidup gue tidak apa-apa Fian gue yakin napos memaafkan apapun kesalahan lu gue tahu lu pasti sedang melihat kita berdua dengan senyuman bodohnya hah hah terima kasih sekarang biar aku bawa sesar ke polisi dan biarlah hukum kota ini yang mengurusnya jangan kita main hakim sendiri waduh hebat banget ini oh si sarek masih ini lupanya selamat juga lu bisa lihat kan kiris usur kabur lakan kalah dan juga bos kalian akan masuk penjara lu yakin masih bisa menang lawan geng kita iya iya maaf kita gak ngerebut daerah kalian dan juga kita gak akan dendam sama alien kok cuma bos kita doang yang gak suka alien enak aja kalian udah ngerebutin kita gini masa mau minta maaf aja kalian atas kompensasi kompensasi lah atas perbuatan kalian iya iya maaf kalian mau kita bayar duit berapa bayar duit kata siapa pake duit sini kalian ikut gue dulu chapter 3 selesai waduh kakak adik itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati